Sore ini gue akan main akordeon di recital kelulusan junior gue, anak komposisi UPH Dan makanya gue nandan seperti ini dan cari pakaian yang gak ganggu kalo gue main akordeon Junior gue ini namanya Wisnu dan dia masuk ke UPH musik yaitu 3 atau 4 tahun yang lalu ya Ya pokoknya gue beda 9 tahun dari dia dan salah satu alasan dia masuk ke UPH adalah karena gue juga Sore itu kita ngobrol lewat Soundcloud dan dia nanya-nanya soal belajar musik di UPH Sebenernya ada satu orang lagi yaitu Christian Bong yang pengen masuk ke UPH gara-gara gue Tapi yang menarik buat gue disini adalah tentang gimana kita bisa mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang ya lebih muda dari kita Yaitu junior-junior kita Suka atau gak suka pasti semua yang kita pernah lakukan akan menjadi contoh Ya contoh yang baik atau contoh yang buruk untuk bisa ditiru atau gak ditiru oleh junior-junior di bawah kita Sama halnya ketika kita nge-friend sama ya senior-senior kita Kita akan berusaha untuk meniru mereka atau gak niru apa yang mereka lakukan yang menurut kita gak cocok Sama kan Satu hal yang gue yakini yaitu setiap generasi selanjutnya harus lebih baik daripada generasi sebelumnya Gue harus lebih baik daripada generasi di atas gue dan di bawah gue harus lebih baik lagi daripada gue Karena yang gue liat itulah yang terjadi di alam sekitar kita Benih yang bagus itu akan menghasilkan keturunan yang bagus juga Benih yang gak bagus ya gak akan bisa menerusin apa-apa ke generasi selanjutnya Dengan kata lain ya gue sendiri pun harus siap ketika junior-junior gue ini mulai ya makin bagus dan bagus lagi Dan bahkan bisa lebih bagus daripada gue Gue percaya itu akan terjadi Gue bersyukur banget karena gue bisa kenal beberapa mentor beberapa senior yang bener-bener pengen gue bisa bertumbuh dan berkembang lagi Dan hal yang sama gue terapin ke junior-junior gue juga Jujur aja gue lebih sering melihat para senior ini termasuk gue sendiri menjadi panik ketika junior-junior ini ternyata punya potensi yang lebih besar lagi untuk berkembang Setelah nyadarin hal ini gue jadi kebayang bahwa sebenarnya senioritas itu ada karena ada insecurity yang terus-menerus dikasih makan gitu Kita senang ketika kita bisa berbagi wejangan dan nasihat kepada junior kita karena dengan melakukan itu kita jadi bisa merasa penting kita merasa ya jadi dipandang sama junior kita karena melakukan itu Tapi abis itu apa yang terjadi ketika para junior kita gak lagi ngeliat ke atas ke kita gak ngeliat kita sebagai sumber wejangan sumber kebijaksanaan lagi apa yang terjadi? Senderungannya adalah kita sering butuh untuk mengkompensasi kebutuhan kita untuk merasa diri lebih baik biasanya yang paling sering adalah dengan jelek-jelekin orang lain Gue lumayan sering melakukan hal itu tanpa sadar dan setelah gue sadarin ternyata ya gue gak mau melakukan hal yang lebih baik daripada para senior gue yang melakukan hal yang sama ya Kesimpulannya adalah ketika kita butuh untuk jelek-jelekin orang lain supaya kita cuma supaya kita bisa merasa diri lebih baik berarti ada yang salah di dalam diri kita kan Berarti cuma nunjukin bahwa kita nyalain orang lain untuk apa yang kita gak lakukan sendiri atau nyalain orang lain atas kesalahan yang kita lakukan sendiri sebenarnya Hal yang kita gak lakukan itu adalah berkembang kan kita pengen junior-junior kita bisa berkembang kita sendiri juga harus menuntut diri untuk bisa berkembang supaya ketika mereka jadi hebat kita gak minder Jadi insecurity itu kita sendiri yang pelihara karena kita mau melepaskan tanggung jawab pribadi untuk berkembang dan nyalain orang lain yang berkembang jelek-jelekin mereka Memang jujur aja lebih gampang menjelek-jelekin orang lain daripada marahin diri sendiri kan Mengkritik diri sendiri lebih susah daripada mengkritik orang lain Selanjutnya adalah pertanyaan ada gak sih hal-hal yang kita pengen lakukan tapi kita tunda-tunda terus dan ketika ada orang lain yang melakukan hal itu kita jadi panik dan sirik Walaupun ada gak apa-apa kita stay positif aja kita gunakan itu sebagai suatu bahan bakar untuk memacu kita untuk berkembang lebih jauh lagi tanpa harus jelek-jelekin orang lain ya Terima kasih telah menonton!